Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini yaitu Surabaya Mind Management Channel Jumpa dengan saya Gus Nelormanto Dalam video ini kita akan bahas tentang sebab kita harus berpikir positif Tentu Anda penasaran dan ingin tahu mengapa kita harus berpikir positif Simak video ini Untuk mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda Tonton video ini hingga akhir Pikiran adalah hasil dari berpikir Akal, gagasan, atau angan-angan Melalui pikiran kita dapat mengendalikan hidup dari yang dibayangkan dan dapat mengendalikan Ataupun mengarahkan sikap untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan Namun Dengan pikiran kita bisa terpuruk dan terjerembab dalam lembah kegagalan dari yang dibayangkan Maka Hati-hatilah dalam berpikir Kekuatan pikiran Seringkali melampaui keterbatasan fisik manusia Itulah sebabnya Kita dapat menyaksikan orang yang memiliki keterbatasan fisik Tetapi berhasil mendulang prestasi Mendulang prestasi Dan kesuksesan Melebihi orang-orang yang memiliki fisik sempurna Pikiran positif terpelihara dalam diri mereka Telah mendominasi Dan mendorong untuk mewujudkan hal-hal yang dipikirkan Sehingga Berbagai pencapaian atau keberhasilan dapat diraih Melalui usaha yang maksimal Coba Bayangkan Jika mereka berpikir negatif terhadap diri sendiri Pasti kesuksesan tidak akan pernah diraih Dan yang ada hanyalah Putus asa karena merasa rendah diri Atas keterbatasan fisiknya Selama ini Pikiran positif merupakan kekuatan dalam diri yang tak terlihat Bersifat dinamis Dan mempengaruhi segala aspek kehidupan seseorang Pikiran positif menimbulkan visualisasi dalam pikiran Menyebar dan mendorong agar pikiran tersebut Terjadi di dunia nyata Yaitu Melalui tindakan Si Raja saham Weren Fafel Pernah berkata Saya selalu berpikir Saya akan kaya Dan tidak semenit pun meragukannya Sebagaimana perkataannya itu Kita pun dapat melihat kenyataan Bahwa ia benar-benar menjadi orang yang sangat kaya raya Segala yang anda pikirkan dalam hidup Itulah yang anda yakini Segala yang anda yakini Itulah yang akan menggerakkan anda untuk melakukannya Maka Berhati-hatilah dalam berpikir Sebab dalam berpikir Akan menjadi keyakinan yang Salah pula jika kita salah dalam berpikir Jika keyakinan sudah salah Maka hasil dan tindakannya akan salah Kita tidak akan menggunakan terminologi benar atau salah dalam konsep ini Tetapi positif dan negatif Semua pikiran bisa dikelompokkan ke dalam kedua bagian yang paling nyata Yaitu positif dan negatif Arahan dari keduanya jelas Berlawanan Bentuk dari berpikir positif Bisa berupa kemajuan Optimisme Kepercayaan dan pencapaian Kesuksesan, kebahagiaan, dan sebagainya Sementara itu Hasil dari berpikir negatif Bisa berupa kebimbangan, rendah diri Keterburukan, pikiran buruk, dan sebagainya Pertanyaannya Apakah ciri seseorang yang telah mencapai kesuksesan seperti yang diinginkan atau belum? Jika belum Maka ia masih sering berpikir negatif tentang kesuksesan Dan tidak merasa yakin akan sukses Ia telah menyerah ketika mengalami kegagalan Dan menganggap semua telah selesai Dan beranggapan tidak banyak jalan untuk meraih kesuksesan Dan Pikiran negatif lainnya Sehingga Segala hal yang terpencar dari pikirannya adalah ketidakpercayaan diri Dan kegagalan Kebuntuan jalan Dan merasa tidak Memiliki modal yang cukup untuk Meraih kesuksesan Ciri 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 orang yang sukses Adalah Sudah mencapai Kesuksesan Ia selalu berpikir Positif Tentang Kesuksesan Ia mampu mengerai kesuksesan Karena merasa yakin Kesuksesan dapat diraih Dan banyak jalan untuk meraihnya Terima kasih Anda telah menonton video ini Jika Anda suka silakan di tombol like, subscribe, like, dan comment Dengan mensubscribe channel ini Anda akan meroleh banyak keuntungan Di antaranya Anda akan mendapat notifikasi yang awal Saat kami mengupload video berikutnya Tentunya Video tersebut sangat bermanfaat bagi Anda Dan orang-orang di sekitar Anda Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya